Dengan status tadi unggulkan, Timnas Filipina janjikan laga kontra Tuan Rumah Indonesia dilanjutan kualifikasi Pila Dunia 2026 berjalan sengit. Dalam latihan perdana Sabtu Seri di Jakarta pelatih Filipina, Tom Senfet berharap timnya tampil kompetitif seperti di laga terakhir kontra Vietam. Timnas Filipina sudah tiba di Jakarta sejak Jumat malam jelang lanjutan kualifikasi Pila Dunia 2026. Squad Filipina juga telah melakukan latihan perdana Sabtu Sore di Jakarta. Pengembalian kondisi fisik pasca laga kontra Vietnam menjadi fokus utama tim pelatih. Jelang menghadapi Indonesia pada Selasa, Timnas Filipina menikmati status tidak diunggulkan. Pelatih Filipina Tom Senfet menyebut timnya tidak ingin selesai dengan hanya satu poin. Meski Indonesia dalam grafik permainan menanjak, Senfet berharap skuadnya mampu kembali tampil apik seperti laga terakhir melawan Vietnam. Meski kecolongan di menit terakhir, permainan Filipina secara keseluruhan sangat baik. Inilah yang kembali diharapkan Senfet pada laga di SUGBK. Kita tidak bisa kualifikasi, kita hanya punya satu poin. Jadi kecualifikasi kita sudah selesai. Kita hanya bermain untuk mencoba menangkan Indonesia, Tapi kita tahu itu akan khusus. Dan kita juga sudah menangiskan semuanya. Jadi kita berhasil dengan baik perangkat Vietnam. Saya ingin mencoba, kita bisa memperkara kita kembali. Kita tahu bahwa Indonesia akan lebih keras. Tapi kita akan mencoba untuk menjadi kompetitif. Dan mungkin kita menangkan kembali. Inshallah kita menangkan kembali 3 poin. Tapi itu akan sangat khusus. Saya pikir favorit yang terbesar adalah Indonesia. Ya, target kita tentu mencoba menang. Indonesia adalah tim yang kuat. Mereka di atas kita di atas kita. Jadi ya, kita harus melakukan apa yang kita bisa dan mencoba memberi Indonesia permainan yang terbaik. Meski sudah tidak punya kans melangkah keputaran selanjutnya, tim Nas Filipina berjanji tetap akan menjunjung tinggi sportivitas. Tidak akan ada kemenangan cuma-cuma bagi Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia harus menang gelaga ini jika tidak ingin nasib kelolosannya keputaran berikutnya bergantung pada pertandingan Iraq versus Vietnam.